Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Gio. Pada video kali ini kita akan membahas cara menentukan iklim di suatu daerah menurut Smith Ferguson. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak tertinggal materi-materi terbaru dari channel Belajar Gio. Kita awali dari pengertian iklim Smith Ferguson adalah pembagian iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Rumusnya adalah Ki sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dan dibagi jumlah rata-rata bulan basah. Di mana nilai Kinya itu adalah nilai Ki yang akan kita cari dan bulan kering itu apabila curah hujannya kurang dari 60 mm bulan lembab 60-100 mm per bulan dan bulan basah bila curah hujannya lebih dari 100 mm per bulan. Jadi batasnya adalah 160. Setelah hasilnya kita ketahui nanti nilai Ki ini akan kita cocokkan dengan tabel Smith Ferguson. Tabelnya adalah demikian. Bila nilai Ki-nya 0-0,143 maka tipe iklimnya A namanya sangat basah. Bila 0,143 hingga 0,33 tipe B iklim basah dan seterusnya. Namun terkadang ya rumus ini ada yang juga di kalikan 100. Jadi ada juga rumus kedua nilai Ki sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikalikan 100. Nah, kalau menggunakan rumus yang dikalikan 100 maka tabelnya paketnya yang ini ya jangan sampai keliru. Tabelnya tentu bila nilai Ki-nya 0-14,3 maka tipe iklimnya A keterangannya sangat basah. Kemudian bila 14,3 hingga tidak 3,3 tipe B iklim basah dan seterusnya. Nah, pada prinsipnya sama namun kalian jangan sampai keliru di dalam mencocokkan antara rumus yang kalian gunakan dengan tabelnya. Kita contohkan di soal. Nomor 1 Perhatikan tabel data curah hujan di daerah E berikut ini. Ini tabel curah hujannya. Pertanyaannya Tentukan tipe iklim di daerah E berdasarkan iklim Smith Ferguson. Kita akan jawab. Nah, yang kita butuhkan adalah variable atau jumlah bulan kering. Jumlah bulan kering adalah kurang dari 60 mm per bulan. Kita akan lihat. Ini Januari sampai Desember kita lihat bulan kering yang kurang dari 60 ya. Ini ada 1 2 Oke, ada 2 tok ya. Kita tulis 2. Kemudian jumlah bulan basah ya. Jumlah bulan basah. Kita lihat. 1 Lebih dari 100 kan? 2 3 4 Kita lihat lagi yang lebih dari 100 5 Nah, kita tulis di sini 5. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung kerjakan di rumus. Nilai Ki adalah jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah. Sama dengan kita pakai jumlah bulannya saja ya. Kita pakai jumlah bulannya saja. Yaitu 2 dibagi 5 ya. Sama dengan berapa? 2 dibagi 5 adalah 0,4. Setelah hasil nilai Ki-nya ketemu kita akan cocokkan di tabel. Kita tampilkan ya. Di tabel ya. Jangan lupa. Ini di tabel tadi. 0,4 Letaknya di mana ya? 0,4 Oke ya. Ini 0,1 Ini 0,1 sampai 0,3 Dan ini 0,3 sampai 0,6 Nah, disinilah letaknya ya. Di C ya. Di C inilah. Karena itu tipe iklimnya adalah iklim C atau agak basah. Lalu bagaimana kalau kita tadi pakai rumus yang dikatikan 100 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan praktekkan kalau pakai rumus yang dikalikan 100. Ini ya. Dikalikan 100. Maka sama dengan 2 dibagi 5 dikalikan 100. Ya. Ini 100 sama 5 bisa kita coret ya. 100 dibagi 5 dapatnya adalah 20. 2 kali 20 sama dengan 40. Nah, hasilnya beda kan? Ini 0,4 ini dikalikan 140. maka kita lihat tabelnya juga berbeda. Kita pakai tabel yang angkanya besar-besar ya. Ini ya. 0 sampai 0,3 sampai 14,3. Nah, 40 letaknya di mana? Nah, tetap sama di tipe iklim C di sini. Oleh karena itu tipe iklimnya tetap sama yaitu iklim C atau agak basah. Nomor 2. Perhatikan tabel data curah hujan di daerah Y berikut ini. Ini tabelnya dicermati. Tentukan tipe iklim di daerah Y berdasarkan Smith Ferguson. Kita akan jawab. Jumlah bulan keringnya yang kurang dari 60 kita cek ya. Kita cek. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Jumlah bulan basah yang lebih dari 100. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4. Bulan lembab diklaim Smith Ferguson tidak digunakan ya. Nah, sekarang kita akan masukkan di rumus sama dengan jumlah bulan keringnya ada 5 dibagi 4. Oke ya. Hasilnya adalah 1,25. Kita lihat di tabel 1,25. Di mana ya? 1,25. 1,25. Ini 1 ya. Di sini letaknya ya. Di E. Inilah letak dari iklim yang kita cari ini lagi. Sehingga tipe iklimnya adalah iklim E atau agak kering. Nomor terakhir ya. Nomor terakhir. Nomor terakhir terkadang tidak diperlihatkan tabelnya tapi langsung disimpulkan. Dari data corah hujan di kota Z hasil berhitungannya adalah 8 bulan basah 3 bulan lembab. Nah, tentukan tipe iklim Z menurut Smith Ferguson. Nah, sekarang tetap kita tulis dulu ya variabelnya. Jumlah bulan basahnya ada 8 ya. Nah, kemudian jumlah bulan lembabnya di situ ada 3. Ada 3. Nah, sekarang bulan keringnya tidak diketahui. Ya kan kita cari. Karena 1 tahun kan hanya 12 bulan. Jadi, ya 12 dikurangi 8 dikurangi 3 dapatnya 1 bulan kering. Nah, setelah ini langsung kita masukkan di rumus. Rumusnya adalah sama dengan jumlah rata-rata bulan kering adalah 1 dan jumlah rata-rata bulan basah adalah 8. Hasilnya adalah 0,125 kita cocokkan di tabel dapatnya di sini. Jadi, iklimnya adalah iklim A atau iklim sangat basah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga semakin jelas dan terus semangat untuk belajar geografi dan juga belajaran makhluk yang lain. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.